Gimana nih pengalamannya selama kuliah daring, apalagi ya di masa pandemi ini, kuliah di FKG? Terus pengen tanya-tanya juga nih Kila mengenai FKG UNAN, terutama yang angkatan 2020. Jadi Kila itu seangkatan 78 ya? Iya, Kak. 78, kalau boleh tahu UKT Kila berapa? Karena kan ini jalur SNMPTN ya. UKT Kila 5,5, kalau Alhamdulillah Kila dapat yang level 4. Kata-kata sih level 7 sama level 6 ya, 10 juta. Itu yang paling minima, Kak. Tapi nggak perlu, kalau UKT nggak ada pakai uang masuk. Nggak ada uang pangkalnya, Kak. Cuma UKT. Gimana nih pengalamannya selama kuliah daring, apalagi ya di masa pandemi ini, kuliah di FKG? Kuliah di FKG sama daring, murid Kila, lancar, Kak. Cuma gangguannya itu pada skos lab-nya. Karena kalau skos lab yang daring itu agak susah, Kak. Soalnya kita ngerjain, terus cuman dilihat sama dokternya lewat kamera aja. Itu kayak ada yang kurang aja rasanya gitu. Assalamualaikum, dok. Jadi ini bagian bukalnya, dok. Ini bagian mesialnya, dokter. Lalu ini bagian palatalnya, dok. Ini bagian distalnya, dokter. Dan ini bagian insisalnya, dok. Terus, kalau misalkan mau bikin laporan kita udah sampai mana, itu mesti difoto dulu, Kak, itu rizuk banget kalau fotonya. Karena kalau salah, malah nanti dibilang kan kalau gitu kan harus detail gitu, Kak. Malah dibilang sama dokternya kelebihan atau kekurangan. Tapi aslinya itu udah kecilan malah, Kak, gitu, Kak. Karena dikurangin terus, gitu. Terus, karena kalau di skills lab itu kan kita harus butuh alat-alat yang banyak, gitu, Kak. Kadang, alat yang gede-gede gitu yang nggak kita punya, itu malah ada keterbatasan. Tapi kemarin, ada di supply gitu sih, Kak, dari FPG sama alat-alat gitu lagi ya. Kalau di skills lab, mungkin itu aja udah masalahnya. Cuman di laporannya sama cara dokter nilai punya kita itu agak susah, gitu, Kak. Terus yang kedua itu, ada tutorial. Kalau di tutorial itu masih lancar-lancar aja, Kak. Soalnya kita kan diskusi, terus memecahkan masalah. Itu kalau Kila sih, Kila paling suka di tutorial sih, Kak. Karena asik aja, karena kita nggak cuman teori aja, tapi sebelum kita tahu, kita dikasih sebuah masalah, gitu. Jadi dari masalah itu, nanti kita pecahin itu secara prior knowledge sama apa yang udah kita punya sebelumnya, yang pun ngetahuan itu kayak menantang aja, gitu, Kak. Terus nanti kita tentuin masalahnya. Terus kita bakal cari sumber-sumber terpercaya. Dan akhirnya, sama kan kita belajar juga pada akhirnya. Cuman dikasih tantangan dulu, gitu, Kak. Terus ada juga kuliah pengantar, Kak. Di kuliah pengantar itu, kita kayak kuliah biasa, kayak dikasih teori sama dosennya. Nanti dosennya ngejelasin, gitu, Kak. Itu satu jam. Terus ada praktikum juga di FKG, Kak. Praktikumnya berarti kayak praktikum, kalau dari OG, senior Kila di FKG Unan, ada anatomi, gitu ya? Ada fisiologi, histologi, gitu ya? Iya, Kak. Di awal-awal. Oke. Mungkin kendalanya itu ya, semua mahasiswa, kayak kurang dapet gitu loh, feel-nya, kalau lewat dari... Online. Online. Terus, pengen tahu juga, Kila bilang ada di foto, gitu ya? Di foto laporannya, gitu. Terus, Nala dengar dari anak FK yang angkatan 2020, katanya ujiannya malah ada dua kamera, gitu loh. Jadi, dipantau di depan juga, di kanan juga, untuk memantau apa ada nyontek atau enggak, gitu. Kalau di FKG, gimana ujiannya, Kila? Di FKG sih, Alhamdulillah, enggak, Kak. Masih kayak biasa, kita pakai e-learning. Dan, kadang pas di blok satu itu, itu soal kita kayak SMA pendek, Kak. Kalau di SMA itu, namanya isian. Jadi, kayak titik-titik gitu. Dan, waktunya itu singkat banget. Kayak, emang benar-benar, enggak ada waktu kita buat ngepapain, gitu, Kak. Tapi, kalau masalah dua kamera sih, enggak ada sejauh ini, Kak. Cuman, yaudah kita dipercaya, buat ngerjain itu sama dua streaming. Oh, kayak ini ya, test of all yang listening kali, ya. Jadi, dia udah lanjut, lanjut, lanjutkan nomor selanjutnya, gitu ya. Enggak sih, Kak. Jadi, testnya itu, kan soalnya di atas. Terus, nanti kita harus isinya itu di kolom jawaban. Jadi, kayak, mindah-mindahnya itu cepat-cepat gitu loh, Kak. Jadi, baca, terus pindahin ke bawah, diketik gitu. Oh. Lihat lagi soalnya ke atas, terus diketik lagi di bawah, gitu, Kak. Tapi, itu cuma blok satu sih, Kak. Kalau di blok dua, udah mulai ABC. People choice. People choice. Oh, itu berarti lebih ke KSI, berarti ya, blok satu? Iya, Kak. Di blok satu lebih ke SI. Waduh, berat. Apa yang pengen kita jelaskan mungkin yang beda dari FKG lain, mungkin? Mungkin kita juga kurang paham, sih, Kak, tentang FKG, fakultas lain. Cuman, waktu itu, kita pernah lihat di UNPAD. Itu FKG UNPAD sama FKG UNAN tuh beda dikit. Dan, kalau diperbedaannya, cuman karena kita daring, akhirnya juga kurang tahu sih, Kak. Ada ujian, jadi kita kayak menjelaskan teori yang udah kita pelajarin. Mungkin di FKG UNAN belum ada sampai ke ujian lisan, kayak gitu. Makanya, mungkin, kakak-kakak tingkat, kira nggak tahu juga sih gimana ujian, selain ujian blok gitu. Tapi, sejauh ini, kalau ada pembelajaran di FKG itu udah kondusif banget sih, Kak. Kan kita lagi masal impreditasi juga. Karena FKG kan baru, Kak, kalau di UNAN. Terus, sejauh ini Kila rasa udah tebus banget, maksimal. Karena dosen-dosennya juga keren-keren gitu sih, Kak. Menurut Kila, kayak ngerti gitu, apa yang dosennya bahas, dokternya bahas juga ramah banget. Ya, mungkin gitu aja sih, Kak. Oke. Terus, dokter Gigi Ovi tau, Kila? Oge? Tau, Kak. Kalau nggak salah, Kagi juga lulusan Semansa ya, Kak. Iya, iya. Dia Semansa. Terus, dia juga bimbelnya medklas. Medklas yang bimbel kedokteran itu kan. Nah, kata Oge, kalau untuk alat-alat kedokterannya lumayan mahal katanya. Apalagi tahun satu, tahun dua, katanya udah harus beli alat-alat gitu. Nah, Kila, kira-kira ada nggak daftar harga yang terbaru gitu? List harga terbaru. Kila, ada sih, Kak. Cuman, kalau sejam ini yang paling mahal itu mikromotor sih, Kak. Karena punya, kayak alat, apa yang buat, kayak bisa, nanti itu dipakai di blok delapan, Kak. Bukan sekarang, tapi ya Bang-Abang sama Kakak BEM-nya, sudah bilang beli, karena setahun itu harganya naik gitu. Pas itu kita pakenya itu buat orto nanti. Nggak salah gitu sih, Kak. Tapi kita kurang tahu juga. Yang dokter gigi biasa pake buat nambal juga sih, Kak. Kayaknya. Oh, yang ini pengeras itu tuh. Pengeras nambalan. Bukan ya? Yang pake lampu. Kayak bor gitu ya, Kak. Oh, oke-oke-oke-oke. Oke. Iya. Sistem belajar di FKG, Unan. Masih sama nggak sama waktu OG? Eh, kata OG sekarang udah sistem baru. Jadi, udah per bloknya tuh 6 minggu ya, kira ya. 5 minggu belajar, minggu terakhir ujian. Ujian. Iya, Kak. Sekarang kayak gitu, Kak. Jadi, sistem belajar di FKG itu kan kita, kalau masalah sistem belajar itu ada 7 sebenarnya. Cuman kalau yang di kampusnya itu, ada 4. Yang tiga lagi itu belajar di rumah gitu, Kak. Yang pertama, itu kita tutorial, terus kuliah pengantar, skills lab. Kayak yang udah kira-kira jelasin tadi, kalau tutorial itu kita dikasih masalah atau problem best learning gitu. Terus nanti kita selesain sendiri. Nah, nanti dosennya itu cuman ngeliat kita, nanti pas di akhir, dosennya ngasih feedback gitu ke kita. Apa yang kurang pas kita tutorial tadi, harusnya kita bahas ini juga gitu. Terus yang kedua itu ada kuliah pengantar. Yang di kuliah pengantar itu, kita dikasih teori sama dosennya. Nanti kuliah pengantar itu cuman bentar sih, Kak. Materinya misalnya tentang histologi gigi gitu. Nanti dikasih ke PT gitu, di tampilin. Nanti kita bisa belajar juga di rumah. Nah, terus setelah kuliah pengantar itu, ada skills lab. Skills lab itu banyak. Ada skills labnya komunikasi waktu di blok satu. Terus ada juga skills lab keterampilan. Jadi yang di keterampilan, kalau di blok satu, kita itu belajar cara bikin gips yang balok gips gitu, Kak. Jadi, balok gips itu kita bikin sedetail mungkin, sebersih mungkin, dia itu bener-bener kayak persegi panjang gitu, Kak. Eh, balok deh, balok. Jadi bawahnya itu harus bener-bener halus, terus nggak ada porusnya juga, nggak ada lubang-lubangnya gitu. Terus kita bikin balok wax juga. Yang di balok wax itu nanti sama, kita harus detail juga, nggak boleh berlebih, dan nggak boleh kurang. Harus rata, harus mengkilat gitu. Asik sih, Kak, sebenarnya. Walaupun kita itu harus sabar gitu. Harus, kan nggak langsung di ases-nya itu sama dokternya pekerjaan kita. Kita harus sabar, terus kita harus berusaha sebisa kita. Jangan sampai nyerah. Karena kalau kita nyerah, itu nanti nggak di ases-ases-nya. Kita bisa mulang, Kak, gitu. Terus, wire. Kira-kira paling suka wire sih, Kak. Wire itu kayak kita ngebentuk kawat, nanti bentuknya itu ada yang persegi, ada yang segitiga. Itu buat ortodonti, kalau nggak salah persiapan gitu, Kak. Jadi kayak dikasih gambaran. Terus, nah, di praktikum itu, nanti kalau di blok satu, ada praktikum perpustakaan. Terus kalau di blok dua, itu ada praktikum lagi. Kalau di blok dua itu, praktikumnya istologi. Ada yang istologi gigi, kita belajar tentang apa aja sih yang ada di gigi itu. Kalau kita lihat dari mikroskop, oh iya, istologi mikroskop, kita juga belajar. Kalau di blok tiga itu, nggak ada praktikum mereka. Karena di blok tiga kita sistem organ. Kita pengen tahu yang gips itu maksudnya balok. Jadi kita bikin balok kayak nyetak lilin itu tuh ya? Itu yang wax ya? Iya, Kak. Itu wax, Kak. Kita ada contohnya sih, Kak. Oke. Jadi kayak gini ya, jadi kayak dibikin kotak kayak balok gitu, Kak. Oh iya, iya. Ini dari itu, dari gipsum. Kerjaannya kayak anak teknik sih, Kak. Nanti di amplas, biar-biar rata. Nanti kita bikin adonannya dulu gitu. Oh, adonannya kayak serbuk dulu, terus dicampur air gitu ya? Dikasih air. Gak boleh kelebihan, airnya gak boleh kedekatan. Waduh. Iya, iya. Pernah kalau ke dokter gigi, kalau dulu Nana pakai behel, jadi pernah ngeliat lah. Menarik sih, itu dikocok dulu, dicetak gitu ya. Iya. Terus, di skill setnya ada carving. Carving ini yang paling asik sih, Kak. Soalnya kita dari wax yang udah kita bikin di blok 1, nanti di blok 3 itu, kita bakal bikin giginya, Kak. Jadi kita bikin kayak bener-bener mirip gigi gitu, Kak. Tapi bukan nyetak dari gigi kita? Bukan, Kak. Itu nanti di blok lain, Kak. Ini emang kita ngukir gigi lah gitu, Kak. Kita mengukir gigi dari tadi baloknya yang persegi panjang, kita bikin jadi sebuah gigi gitu, Kak. Kayak asik ya. Awal-awal itu, iya, awal-awal itu susah banget sih, Kak. Kita kayak bener-bener ngukur, pakai jangka sorong gitu, detailnya gitu. Waktu itu Kila pernah hampir nangis, karena susah gitu, Kak. Tapi Kila coba terus, alhamdulillah jadi segini-gini. Itu juga diujankan. Oh iya, ujian kita itu juga ada, skills lab itu juga diujankan, Kak. Tadi Kila lupa bilang. Jadi, ujian diafra gitu, bukan cuman ujian blok aja, bukan cuman teori aja. Nanti itu juga ada ujian skills lab-nya. Kalau di blok satu tuh, kita ujian skills lab-nya tuh kawat. Kalau di blok dua, ujian skills lab-nya itu morfologi gigi. Jadi, kita harus tahu gitu, detail giginya tuh ini apa, terus ini gigi yang mana, gitu, Kak. Kalau di blok tiga, itu kita carving gigi, kayak ngukir gigi gitu, Kak. Itu nanti diujiannya. Jadi, per blok ada satu ujian skills lab, ya, Kila, ya? Ya, ada satu ujian skills lab. Tidak satu sih, Kak, tergantung bloknya. Apa, Kak? Yang namanya OSCE ada? Kalau di FK, kan ada OSCE. Jauh ini belum pernah, Kila, dengar namanya OSCE, Kak. Tapi, ujian skills lab berarti kayak, dalam satu blok itu kadang ada dua skills lab, gitu, kan, terus nanti diujankan, gitu, ya? Ya, Kak. Oke, oke, oke. Seru, ya. Cuman satu, ya satu aja ujiannya. Kalau di blok tiga tuh, skills lab-nya ada dua, Kak. Ada vital sign, sama carving. Oh, vital sign berarti mengukur tekanan darah, suhu, gitu? Ya, itu juga di ujiannya. Jadi, nanti kita cari pasien dulu. Oke, berarti kalau yang blok satu, dua, tiga ini belum ada nyari pasien, berarti, kan? Kayak cerita OG. Oh, kalau yang itu belum sih, Kak. Cuman kita nanti pas di blok tiga ini ada satu. Karena kita kan vital sign, jadi tekanan darah kita butuh orang lain. Oke. Bukan buat ngecek tekanan darah, gitu, sih. Paling keluarga kita, gitu, kan, ya? Iya. Berarti Cila ini benar-benar mencintai, gitu, ya. Kalau Nana ngeliat, kalau Nana dengar dari penjelasan Cila, benar-benar cinta, gitu, sama ilmu kedokteran giginya, gitu. Kadangkan, ada juga teman-teman, mungkin, yang, mungkin belum terlalu tahu, gitu, gimana sih di FKG itu belajarnya. Jadi, mungkin udah salah jurusan, gitu, kan? Mungkin kurang suka, gitu. Jadi, kaget pas di dalam. Kira-kira ada nggak, mungkin, apa ya, kayak, menurut Cila, orang-orang yang kayak gini nih, yang harusnya cocok di FKG, gitu. Orang-orang yang suka ini, 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 gitu. Kalau nggak suka, apa yang detail, gitu, mungkin nggak bisa, gitu. Kira-kira gimana menurut Cila? Kalau menurut Cila, itu nanti, kalau masalah yang kita suka, itu nanti bisa bakal berubah, gitu, sih, kak, sering berjalan yang waktu. Cuman, kalau, tentang keahlian kita, itu nanti bisa di asah, kalau masuk FKG-nya, kita nggak bakal dituntut, tangan kita itu harus ajaib, gitu, bisa bikin semuanya, itu detail, nggak. Kita tuh, kalau di FKG, butuh latihan aja, sih, kak, biar dia sering, dan nanti bakal lama-lama itu, bakal pas, gitu. Tanpa kita ukur, dia udah pas, gitu, kak. Jadi, sebelum, sebenarnya, Cila tuh udah tahu tentang FKG itu, udah lama, sih, kak, waktu mau ambil SNM, Cila ceritahu sama kakak-kakak tingkat, Cila gimana sih, kak, belajar di FKG, gitu. Oh, gitu-gitu-nya gimana sih, kak, susah nggak, kak? Kakaknya jelasin, kak, enggak, kok nggak susah, asik, kata kakak, sabar. Kakak juga nggak bisa apa-apa waktu itu, kakak-kakak itu kan, bikin gips pun susah, berlebih, malah kadang-kadang gipsnya pecah, gitu, karena kebanyakan airnya, gitu, kurang bubuk gipsnya. Sebenarnya kunci dari FKG itu, kita mesti sabar, mesti nggak boleh ngerasa diri kita tuh nggak bisa apa-apa, gitu. Karena emang tak itu malah kalau kita ngerasa, eh, kayaknya aku nggak bisa, deh. Aku nggak, kayaknya nggak salah. Aku nggak cocok di jurusan ini. Malah itu salah banget, kak. Karena kalau di FKG itu, skill itu bisa diasah. Dan yang nggak bisa diasah itu, keinginan kita nggak mau berubah, gitu. Tapi kalau masalah suka, itu bisa sih kalau kita rasa berubah. Sampai jumpa. Terima kasih.